Ada penurunan dalam sopan santun dan perilaku empati. Nah, maksudnya menurun itu pasti kan dibandingkan dengan subjek-subjek satu kelompok yang sama di masa sebelum pandemi. Kan gitu ya, Mas? Kalau saya misalnya, Mas Dali tanya sama saya, apakah mahasiswa-mahasiswa yang ditemukan KKN dan menyebabkan masyarakat di mana di tempat mereka KKN itu tidak menyukai perilaku mereka atau nggak nyaman dengan perilaku mereka, itu karena learning loss ini. Kan gitu ya? Jadi karena mereka nggak bisa empati atau nggak bisa sopan karena learning loss ini. Kalau saya ya di Indonesia ini, mungkin iya, mungkin tidak. Gitu kan, Mas Dali. Tapi satu hal kalau Mas Dali ingat, kita pernah belajar beberapa minggu yang lalu tentang pendidikan moral ya, Mas Dali. Maksudnya ingat nggak? Ya, betul ya. Dan bahwa pendidikan moral itu bertahap. Kan gitu ya? Nah, kalau saya bilang gini, empati dan sopan santun itu kan bagian dari pendidikan moral. Gitu ya? Tadi hasil penelitian di Kanada dan Britannia Raya itu mengatakan ada penurunan dalam sopan santun dan perilaku empati. Nah, terus maksudnya menurun itu pasti kan dibandingkan dengan subjek-subjek satu kelompok yang sama di masa sebelum pandemi kan gitu ya, Mas Dali. Nah, kalau yang kaitannya sama KKN ini, mungkin begitu, mungkin tidak. Tetapi yang jelas di masa lalu nggak ada kebetulan bahwa mereka ini tidak empati atau tidak sopan. Kayak gitu ya. Nah, jadi saya mengingat kembali ke mundur ke belakang. Ini barangkali juga karena memang waktu mereka dibesarkan, mereka memang kurang dilatih untuk berempati atau dilatih sopan santun ini. Jadi kembali lagi saya akan nyalain orang tua lagi, gitu kan ya. Karena kalau mereka mahasiswa pada umur 18 tahun atau 19 tahun KKN, itu kan pendidikan moralnya lama yang lalu waktu mereka masih kecil, ya kan gitu ya. Nah, terus nggak mendadak mereka menjadi tidak empati atau tidak sopan, kan gitu Mas Daniel. Kan pasti ada cerita di belakangnya. Nah, saya cenderung menganggap ini orang tua lagi. Jadi artinya memang mungkin kita semua, termasuk saya, juga orang tua ya Mas Daniel, termasuk saya barangkali, barangkali agak kurang ya dalam memberikan pendidikan yang sifatnya melatih ahlak, mungkin kalau bahasa kerennya ya, melatih perilaku sopan dan perilaku berempati kepada orang lain, gitu. Jadi menurut saya ini masih harus diteliti. Apakah seperti Britania Raya dan apa namanya, Kanada yang mengatakan ada penurunan, berarti mereka punya data kan ya Mas Daniel, ya kan sempurna bagaimana. Nah, ataukah memang kalau inti angji negara kita ini memang karena kita lalai sebagai orang tua untuk menanamkan sopan santun maupun penurunan, ini apa, sopan santun maupun empati. Oh, ada satu yang saya lupa juga. Mas Daniel, ada peningkatan dalam keterampilan melakukan bullying dan harassment, gitu kan ya, di Kanada maupun Britania Raya. Karena mereka waktu di dunia maya kan anonim. Nah, kemudian menurut bisa anonim maksudnya. Jadi mereka bisa ngeledek orang dan bisa melakukan mengatakan hal-hal yang tidak menyenangkan, dengan menyembunyikan mama asli, kan gitu ya. Nah, katanya menurut penelitian ini juga, tadi saya lupa, ini dalam kehidupan nyata menyebabkan mereka juga punya kecenderungan untuk kemudian berperilaku kasar kepada orang-orang yang tidak sama standar dengan mereka, standar hidup dengan mereka, atau orang-orang yang berbeda. Itu terbawa ke dalam kehidupan nyata yang sekarang. Baik. Sub indo by broth3rmax